Kawan KCFM uang sebesar 61 juta rupiah milik Purwanto, warga desa Pakusari, kecamatan Pakusari, Raib setelah terpedaya tipu daya dukun pengganda uang. Saat ini unit restrim Polsek Pakusari berhasil menangkap satu dari tiga orang tersangka yakni berinisial MK yang bertindak sebagai Mak Nyai. Kawan KCF Pakusari itu Ali Setihono saat dikonfirmasi menceritakan awalnya tersangka YT yang mengaku paranormal bisa menyembuhkan anak korban yang sedang sakit. Setelah korban menyerahkan sejumlah uang dan diobati, ternyata anak korban juga tak kunjung sembuh. Selanjutnya tersangka YT kembali mendatangi rumah korban dengan mengajak rekannya berinisial DD dan UK. Kali ini mereka berjanji akan melipat gandakan uang korban. Melihat penampilan para tersangka yang meyakinkan, akhirnya korban terpedaya dengan menyerahkan uang sebesar 61 juta rupiah yang diserahkan secara bertahan. Korban yang sudah tak sabar sering menanyakan perkembangan proses penggandaan uangnya. Namun para tersangka membujuk korban dengan berjanji uang 61 juta akan dilipat gandakan menjadi 300 juta. Tidak hanya itu korban juga dijanjikan mobil mewah, naik umroh, dan sepeda motor mewah. Untuk kesekian kalinya korban kembali mendatangi tersangka untuk menanyakan uangnya. Saat itu korban diberi plastik warna merah dan sebuah kotak yang ditulisi raja sebagai pemanggil uang. Namun setelah bungkusan plastik itu dibuka, ternyata berisi kardus, daun busuk, sejumlah jimat seperti keris dan raja, pecut, dan juga tasbih. Bahkan kotak bertulis raja yang berisi 78 buah perhiasan ternyata perhiasan palsu. Merasa tertipu, akhirnya korban melapor ke Mapol Set Pak Kusari. Lebih lanjut, Ali menjelaskan setelah melakukan penyelidikan, pihaknya berhasil menangkap tersangka MK yang bertindak sebagai Maknyai. Sementara dua tersangka lainnya yang saat ini masih dalam proses pemikiran.